Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore rekan-rekan mahasiswa semoga masih tetap bersemangat untuk mengikuti acara pembekalan ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi kalau demo-demo, wah ikut-ikutan, tadi kata Pak Reiter, suas capek-capek, kepanasan salah-salah dikebuki. Para aparat hanya dapat upah sebungkus nasi saja sudah mau. Nah ini jangan mudah tergiru. Calon ibu, calon bapak, ibu pendidik, jangan mudah tergiru. Selama saya bertugas di IKPGRI kurang lebih 42 tahun ini, jalan 43 tahun, syukur Allah mahasiswa IKPGRI ini memiliki suatu kesadaran yang tinggi, karena dia sudah memahami, artinya aspirasi-aspirasi yang positif ini disalurkan, aspirasi yang kurang baik, kurang mendukung untuk lembaga kita, khususnya di pendidikan guru ini, Jadi ya sekurang tidak pernah mahasiswa kita terlibat kekerasan. Sudah 42 tahun saya ini dipercaya kerja di IKPGRI ini. Setelah tahun 1979 berdiri IKPGRI. Nah kemudian mahasiswa ini tentunya melakukan kegiatan-kegiatan, yang tadi sifatnya menyalurkan aspirasi yang bersifat positif. Komunikasi antar mahasiswa dengan baik, berinteraksi dengan lingkungan dengan baik. Ya jangan mentang-mentang, saudara menjadi mahasiswa terbertingkah laku menunjukkan hal-hal yang kurang baik di lingkungan. Nah ini, ini supaya diperhatikan bagi mahasiswa, karena saudara saat sekarang ini mendapatkan pencerahan-pencerahan dan berkaitan persiapan untuk menjadi mahasiswa, khususnya nanti kuliah di IKPGRI ini. Jadi komunikasilah dengan teman, sebaya, dengan sama-sama mahasiswa, dengan lingkungan, tetangga kita, di mana kita berada, berkomunikasi dengan baik, berinteraksi dengan baik. Ya, lakukan, yaitu menjunjung tinggi, saling menghargai, saling menghormati, ya. Nah ini penting sekali. Kemudian mahasiswa itu meningkatkan suatu pengembangan, potensi-potensi jatuh diri. Ya, tadi sudah saya sampaikan, jatuh diri ini adalah yang ada pada diri kita, tunjukkan, ya. Hal-hal yang baik, lakukan, ucapan-ucapan yang baik terhadap siapa saja. Nah ini perlu dikembangkan potensi-potensi ini. Jangan menunjukkan saudara menjadi mahasiswa yang tadi menjadi orang yang arukan, ya. Mentang-mentang menjadi mahasiswa, menunjukkan perilaku yang kurang baik, tingkah laku yang kurang baik, ya. Nah ini tunjukkan bahwa saudara-saudara sebagai insan akademis, ya. Mahasiswa yang menuntut ilmu, ya. Nah ini adalah merupakan suatu yang perlu dipahami bagi mahasiswa untuk masa-masa yang akan datang. Ya, karena saudara nanti akan menjadi orang-orang atau calon-calon ilmuwan, menjadi orang-orang yang intelektual, yang berguna bagi diri saudara sendiri, berguna bagi lingkungan, bahkan berguna bagi nusah dan bangsa. Nah kemudian, mahasiswa ini menyalurkan pengembangan dalam bentuk pelatihan keterampilan-keterampilan, ya. Dari segi manajemen, rampilan dari segi kepemimpinan, ya. Saudara sekarang ini adalah tergabung dalam suatu kelompok tadi, organisasi, yaitu berada pada lembaga yang penuh pada IKPKL, ya. Jadi, saudara menjadi pemimpin-pemimpin mahasiswa yang bisa diteladani, bisa dicontoh bagi lingkungan. Nah ini penting sekali bagi saudara, para mahasiswa. Peningkatan dan pengembangan kandir-kandir bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesenambungan pembangunan nasional. Tentunya generasi muda, saudara-saudara sebagai mahasiswa ini merupakan harapan, tumpuan bagi diri saudara sendiri, bagi keluarga, bagi nusah dan bangsa. Yaitu untuk meningkatkan daripada apa yang sedang kita kerjakan, yaitu pada bidang pembangunan secara merata. Ya, pembangunan yang ada ini tidak hanya pembangunan secara fisik, tapi termasuk pembangunan pada bidang pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah membangun sarana pendidikan mulai dari pelosok pedesaan sampai ke perkotaan. Hanya jenjangnya, kalau di desa, di daerah-daerah, itu mungkin tingkatan pendidikannya itu mungkin tingkat sekolah dasar, taman kanak-kanak ya, prasekolah, atau mungkin SMP, SMA. Nanti kalau ke jenjang perguruan tinggi, paling tidak terada di perkotaan. Ya, paling tidak di kabupaten, kota. Ya, ibu kota, kabupaten itu sekarang sudah banyak berdiri perguruan tinggi, perguruan tinggi. Tadi sudah disebutkan. Ya, perguruan tinggi di Kalimantan Timur ini saja tidak kurang lebih dari 60 perguruan tinggi. Yang paling banyak ada yang tinggi di bawah yayasan atau swasta. Ya, yang negeri yang terbesar kita ketahui bersama adalah Universitas Mulaman. Kemudian ada Universitas Agama Islam yang baru tahun 2020 dari Istitut Agama Islam jadi Universitas. Nah, para mahasiswa yang sekarang ini tergabung pada lingkungan IGIP, yang pada hari ini mengikuti kegiatan PKKMB, itu sudah merupakan suatu pilihan Anda bahwa Anda akan bergabung untuk menimba ilmu, menimba pengalaman, menimba keterampilan pada masing-masing prodi yang ada di IGIP, sesuai dengan keinginan saudara yang ada di IGIP, ada di Kaprodi tadi, saya sebutkan. Nah, ini perlu saudara mungkin perhatikan supaya menjadi orang-orang yang berguna bagi Nusa dan bangsa. Kemudian, belajar di perguruan tinggi ini tentunya berbeda dengan pada saat belajar di jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah. Tadi juga sudah disinggung oleh Bapak Rektor dalam rangka menyajikan materi pagi tadi, bahwa belajar di perguruan tinggi ini sudah ada suatu perubahan-perubahan. Ya, perubahan-perubahan banyak hal yang harus dilakukan oleh para mahasiswa. Pertama adalah...